Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah rata, salam setelah Salam setelah dari CVI Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVI Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan undi giveaway dulu ya teman-teman Saatnya Kita bagi-bagi hadiah lagi ya teman-teman Sebelum kita bahas tentang spek dari unit ini Kita undi dulu giveaway-nya Dan untuk pemenangnya Ini juga udah ketemu Oke mantep banget Ini channelnya atas nama Adferdinanddusferi4391 Komennya juga sangat tepat sekali Ingat senapan angin, ingat CVI Sodor Semoga semakin banyak promonya Dan semakin sukses untuk barangnya Oke semakin sukses barangnya Amin Terima kasih buat Pak Bos Adferdinanddusferi4391 Oke Pak Bos berhak mendapatkan satu buah red dot Ya teman-teman Oke Buat channel atas nama Adferdinanddusferi4391 Nanti kirim alamat dan juga screenshot channel Anda Ya Pak Bos Nanti kita cekkan juga untuk ongkirnya Pak Bos tinggal bayar ongkirnya saja Oke Oke Seperti itu kita tunggu 3 jam Dimulai dari video ini Tayang Ya buat Untuk channel atas nama Adferdinanddusferi4391 Ya tadi Silahkan hubungi nomor admin saya Admin123 Saya yang pegang semuanya Oke Terima kasih Tetap semangat yang belum mendapatkan undian giveaway-nya Semangat komennya Masih banyak lagi untuk hadiah yang kami bagikan nanti Oke Ada kaos lagi Ada senapan uklik Ada juga beberapa unit senapan angin lainnya Oke Terima kasih Seperti itu Buat Atas nama channelnya tadi Kita tunggu 3 jam Dimulai dari sekarang Oke teman-teman Di video kali ini Kita kedatangan unit terbaru Yaitu adalah unit senapan angin Bocap Fx Malabar Ya teman-teman Yang namanya Fx Pastinya Identik dengan yang popor kayu Kecuali yang Fx Willcat Ya teman-teman Kalau Fx Willcat itu sejenis dengan predator Kalau yang Fx Malabar Fx Barakuda Fx Bumbara Nah itu jenisnya yang pakai popor kayu Oke Mantep banget Ini dia Fx Malabar Yang kemarin Kehabisan stoknya Udah lama banget Stoknya habis Sekarang Udah ready kembali Dengan beberapa varian Warnanya juga Ada banyak Varian popornya Bentuknya juga Ada pilihannya Ada yang popor bolong Ada juga yang pakai popor klasik Jadi kalian tinggal Pilih saja unitnya yang mana Nanti tinggal di order Semuanya udah kita tes akurasi Dan juga Sebelum kita bahas tentang speknya Kita simak dulu juga Untuk video tes akurasinya Sekaligus tes power Langsung saja kita simak videonya Berikut ini Oke teman-teman Ini dia kita mau tes akurasi Sekaligus kita tes fps disini Ya teman-teman Udah tertera Nah ini kita tes akurasi Unison 8 angin Bocap FX Malabar Oke Mantap banget Untuk peluru yang cocok Ini udah tertera Pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Nah itu Dia ada tempat yang kosong Udah ada satu titik Nanti coba kita Masukkan Ke titik tersebut Ya teman-teman Tadi udah kita coba Soalnya Ngetes yang Krononya yang ada disini Teman-teman Oke Mantep banget Ini langsung saja Kita simak Untuk tes akurasinya Di jarak kurang lebih Seperti biasa Kurang lebih 25 meter Ini senapannya Baru saja jadi Yang udah lama banget Udah kosong stoknya Sekarang udah ready kembali Nah ini coba kita Titik yang tersebut Oke Ada di bawahnya Nah Oke teman-teman Ada di bawahnya Kita puter Oke Untuk FPS nya Tembus di 990 Mantep banget ya teman-teman Nah nanti kita Masukkan Lobangnya Satu per satu Pokoknya Oke Masuk Belung satu lubang Mantep banget Yang bawah ya teman-teman Mantep Masuk lagi Yang bawah ya teman-teman Dua kali mantep Untuk FPS nya Tembus 989 Mantep banget teman-teman Oke Jadi besar sekali Jadi besar sekali Ini powernya mantep banget 986 Masuk Lobangnya Sangat besar sekali Oke Kita buat Lobang lagi Yang baru Soalnya Wah Sudah roboh Itu Mantep banget Apakah belum Satu lubang Seperti itu 987 FPS nya Mantep Belung satu lubang Oke Kita tambahin lagi Lobangnya besar sekali ya teman-teman 988 FPS nya Mantep Belung satu lubang Tiga kali Oke Udah 6 kali lebih ya berarti 986 Ini rata-rata FPS nya Udah Gimana ya Dia Masuknya di 900 Rata-rata ya teman-teman Jadi maksimal Keluarnya itu Wah Maksimal sekali Oke Belung satu lubang lagi Mantep banget Lobangnya jadi besar banget FPS nya tembus 987 Kita tambahin lagi Padahal itu Masukkan peluru Juga harus hati-hati ya Teman-teman Oke Agak rubah sedikit Soalnya Anginnya udah berkurang Kita tambahin lagi Kita masukkan Ke lubang lagi Ini ada versi Tiga lubang Ini berarti teman-teman Nanti Oke Masuk Oke Kita tambahin Satu kali lagi FPS nya tembus 982 Udah agak turun ya Mantep sekali Belung satu lubang Oke Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Powernya juga Mantep banget Oke Ini dia Untuk Senapannya Ya teman-teman Ini senapan angin Bocap FX Malabar Mantep banget Nanti kita bahas Tentang spek-speknya Untuk tes akurasinya Juga Udah mantep banget Tes powernya Juga oke Sekali Rata-rata Di 980 Ya teman-teman Coba kita pakai Yang Peluru yang agak enteng Coba kita pakai Canon Ya teman-teman Oke Coba kita pakai Canon Oke Kita pakai Canon Yang agak enteng Tembusnya Sampai berapa 1101 1101 Itu pakai Canon Teman-teman Oke 1107 Nah itu Ada Lobang Nanti di kertas Ya teman-teman Nah itu Bekas Canon Oke 1108 Oke Mantep banget Itu dia Untuk tes powernya Ya teman-teman Mantep sekali Dan Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Sekarang Lanjut kita bahas Tentang spek-spek Dari Unit Senang panengin Bocap Fx Malabar Berikut ini Cekidok Mantep banget Tadi tes akurasinya Sekaligus tes powernya Tes FPS Ya teman-teman Rata-rata Ini dia Kalau pakai Plurowir Kules Ada di 900an Ya teman-teman Nah kalau Pakai Canon tadi Tembusnya Ada di 1100 Ya teman-teman Jadi rata-rata Ya teman-teman Nah tadi Keluarnya Kalau pakai Plurowir Kules Dia tembus Di 900an Jadi ini Anginnya Stabilnya Di 900an Ini setelnya Belum full power Ini hampir full power Memang Ini buat big game Juga udah cukup sekali Ya teman-teman Nah ini buat big game Buat jemol game Juga mantep banget Buat jarak jauh Untuk setelan powernya Segini Udah oke sekali Ya teman-teman Nah untuk Efek Malabar ini Teman-teman Dia menggunakan Laras H2i Super Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Mantep banget Ini untuk pelurunya Cocoknya pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Oke Mantep banget ya teman-teman Untuk pelurunya Cocoknya pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Kalau udah cocoknya Hercules Ya pakai Hercules Jangan diguntung-ganti Pakai peluru Peluru lainnya Ya teman-teman Tadi Ada juga videonya Kalau kita pakai tes Kanon Kanan-kiri Kanan-kiri Ya teman-teman Nah tadi pada waktu Tes fps Tidak sengaja Terkena kertasnya Yang kita buat Ngetes Jadi itu Untuk hasilnya Kalau ganti peluru Ya pasti Akan nyaca Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantep banget Ya teman-teman Jadi kalau udah cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Jangan diguntung-ganti Pakai peluru Peluru lainnya Itu termasuk Untuk perawatan Larasnya Ya teman-teman Nah ini larasnya Menggunakan kaliber 4,5 mm Tentang saja Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Kalau kena area fatal Buat berburuk Big game Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Kalau kalian Kenakan area Buntutnya Badannya Atau kakinya Ya gak bakal tumbang Misalkan Kena area fatal Area intimnya Dikenakan area Kepalanya Pasti akan tumbang juga Pokoknya Di CVS Odor Selain kaliber 4,5 mm Tidak ada sedia Ya teman-teman Kita jualnya Barang-barang yang halal Barang-barang yang legal Ya teman-teman Yang ilegal Kita tidak ada Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk perawatan Laras kedua Kalian bisa isi Minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Biar kalau ada Bekas-bekas peluru Habis menembak Itu biar bisa keluar Alurnya jadi bersih Akurasinya Bisa Membaik kembali Oke Seperti itu Kalau perawatan yang luar Larasnya Ini sudah ada Serobong Jadi lumayan aman Kalau terkena air hujan Dia sudah dilindungi Dengan serobongnya ini Jadi tidak mudah Karatan ya teman-teman Jadi ini Sudah ada serobong Ini serobongnya Pakai serobong OD20 Sudah ada Variasinya juga Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk depan sini juga ada Buah drat Pemasangan Perdam Nah ini bisa dipakaiin Perdam ya teman-teman Kalau pengen suaranya senyap Dipakaiin Perdam Kalau pengen Suaranya keras Kayak tadi Nah ini ada penutup Larasnya Biar Untuk larasnya Tidak mudah terkena air hujan Dipakaiin penutup laras ini pun Juga oke Seperti itu ya teman-teman Oke Itu dia untuk Perawatan larasnya Yang paling penting Jangan dikontak ganti Untuk pelurunya Kalau sudah cocoknya Hercules ya Pakai Hercules terus Oke Seperti itu ya teman-teman Nah Untuk Tabungnya teman-teman Untuk tabungnya Ini dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas saman langitnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah ini tabungnya Menggunakan tabung bocap Langsung ini Kayaknya Kayak GSM Teman-teman Tapi ini Yang penting Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas saman langitnya Ada di 2700-2800 PSI Oke Nah kalau setelan Paling irit Ini bisa 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Yaitu kalau paling irit Ya buat jarak-jarak dekat Jarak 10-15 meter saja Kalau pengen jarak jauh Ya memang harus Nambah powernya Memang agak boros Tapi bisa sampai jauh Kalau kalian Buat nembak Ya Lumayan lah Kalau pakai tabung bocap Ya teman-teman Daripada yang pakai tabung D.32-D.38 Ya memang sedikit Untuk jumlah tembakannya Makanya pada Suka pakai bocap Memang lumayan agak berat Tapi ya Jumlah tembakannya Memang banyak Jadi berhari-hari Di hutan Kalau kalian bawa pompa Juga oke lah Pakai bocap ya teman-teman Jadi Bisa butuh beberapa hari Kalau setelan Ya Ini setelan hampir full power Paling tembus 30-40 Kalian ya teman-teman Nah kalau setelan paling irit Bisa 10-15 meter Itu setelan paling irit Ya 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk peralatan tabungnya Yang penting Habis menembak Itu disisakan Minimal angin Ada di Ya lebih amannya ya teman-teman Ada di 1500 PSI Kalau sampai 1000 Biasanya udah agak rawan Jadi Lebih amannya saja Habis menembak Disisakan Ada di 1500 PSI Oke Seperti itu ya teman-teman Kalau waktu ngisi Juga di amannya saja 2700-2800 PSI Jangan berlebihan Kalau berlebihan Kasihan yang menahan angin Yang ada di dalam sini Soalnya menahan angin Itu sil Sil terbuat dari karet Ada masanya Kalau dia Anginnya terlalu berlebihan Akan terjadi robekan Ya teman-teman Nah itu biasanya Mengakibatkan Kebocoran Dari segi valve-nya Kalau anginnya sampai 0 Nah itu valve-nya Susah ngembangnya Jadi pada waktu Ngisi anginnya Dia akan keluar Dari laras Untuk anginnya Makanya Pada waktu Habis menembak Minimal disisakan Ada di 1500 Biar ngisinya Gampang Ya teman-teman Valve-nya Mudah ngembang Seperti itu Oke Valve-nya pun juga Kalau ada kotoran Sedikit pun Biasanya Kalau ada Bekas Dread Yang mengelupas Kalau terkena Area valve-nya Nah itu Dia pasti akan Bocor juga Jadi kalau ada Bocor dari valve-nya Nah dibuka Biasanya ada Seal yang robek Atau tidak Kalau ada kotoran Sedikit pun Nah itu Dia akan Mengakibatkan Kebocoran Jadi jangan panik Nanti ada Separate Bawaannya Kita pandu Dengan admin Teknisi Di CVA Sodor Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Dia sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Untuk keselam pumpannya Kalau pengen melihat Angin tekanannya Masih berapa Nah itu ada di bawah sini Ini manometernya Ada di sebelah Bawah sini Oke Mantap Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk chambernya Teman-teman Untuk chambernya Dia sudah menggunakan Chamber monolet Ini banyak dari Dural seri 6 Pembuatan Semi CNC Belum full CNC Ya teman-teman Ini pembuatan semi CNC Dalamannya Sudah menggunakan Dalaman Stainless Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah ini Dalamannya Sudah pakai Dalaman Stainless Untuk tarikannya Dia sudah menggunakan Tarikan seat lever Mantap banget Bisa pakai Magajin Dan juga bisa Pakai Single Shoot Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk triggernya Dia sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety trigger Di chambernya Kalau didorong ke kanan Maksudnya Ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Seperti itu ya teman-teman Nah untuk setelan powernya Ada di belakang sini Kalau pengen setelan power Sambil menembak Sambil nyata teleskopnya Jadi kalian bisa merasakan Powernya itu bagaimana Apakah kurang keras Atau Kekerasan Nah itu teman-teman Jadi tinggal dikurangin saja Jadi Kalau pengen setelan power Tidak usah hubungi saya Kalian harus mengerti sendiri Ya teman-teman Nah setelan power Nah kalian ambil nyatel teleskopnya Biar kalian rasakan sendiri Kalau setelan dari sini Biasanya ada di tengah-tengah Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk popornya Dia sudah menggunakan Popor match Maksudnya popor bolong Ya teman-teman Bukan popor match Popor bolong Ini banyak dari kayu mindi Ya teman-teman Memang natural Warna putih Seperti ini ya Sudah ada setelan Pipinya Pipinya juga di belakang sini Nah ini Sudah ada setelan pipinya Juga di belakang sini Jadi kalian tinggal naik Turunkan saja Pakai kunci L Ya teman-teman Memang untuk senapannya Tidak ada bawaan kunci L Ya teman-teman Memang kalian harus Sediakan sendiri Kunci L Kalau bisa beli yang satu set Jadi ada yang paling kecil Ada yang sampai besar Nah itu Biar mempermudah kalian Kalau ada terjadi kendala Biar mudah Cara benerinya Memang harus sedia kunci L Kalau disini Memang tidak ada bawaannya Dari pun rajin pun Tidak ada bawaan dari kunci L Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Untuk unit Fx malabar Kategorinya Termasuk Semi CNC Dan juga Untuk jarak idealnya Ini bisa 60 meter lebih Tergantung skill Anda Semuanya Oke Seperti itu ya teman-teman Jadi ini cocok sekali Buat big game Buat jempol game pun Juga cocok sekali Untuk sejenis bocap Ini juga Lumayan enteng Oke Seperti itu Oke ya teman-teman Nah ini tadi Hasil tesnya Yang bawah sini Ini yang pakai Tes power Tadi yang pakai Canon Nah ini Ya teman-teman Berubah-ubah Jadi Memang cocoknya Pakai air gula Jadi ini ada versi Tiga Lobang tadi Yang pertama Yang ada disini Yang kedua Ada disini Yang dibawa ini Anginnya sudah Agak berkurang Jadi Masih tetap Satu lubang Dia tidak berubah Sampai Satu jengkal Sampai jauh Nah itu Ini sudah Oke Sekali ya teman-teman Jadi ini Ada versi tiga lubang Semuanya Masuk Semua Oke Mantap Seperti itu Untuk FX Malabar ini Sekarang lanjut kita Ke harganya Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya Ini harganya cukup Tiga juta Empat ratus ribu Rupiah saja Kalian dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru tes Megajin per dam Sama STKS Tentunya Sudah free ongkir Kecuali tiga wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Beli unitnya saja Tiga juta empat ratus Kalau beli paket full set Ini cukup menjadi Empat juta seratus ribu Rupiah saja Kalian dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng yang cocok Dan juga sudah free ongkir Kecuali tiga wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Seperti itu Ya teman-teman Kalau beli paket full set Cukup menjadi Empat juta seratus ribu Rupiah saja Oke Terima kasih Seperti itu Udah jelas Tes akurasinya juga Udah mantap Speknya pun Juga udah jelas Saatnya Kita kiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Tetap semangat Untuk komennya Yang belum dapat giveaway Tetap semangat ya teman-teman Jangan lupa Diklik tombol subscribe-nya juga Oke Seperti itu Terima kasih Saya Rizky Jabul Pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam sodor Dari CVA Sodor Toko senang panangin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senang panangin Ingat CVA Sodor Sub indo by broth3rmax